Assalamualaikum sahabat DT family Indahnya bunga seringkali membuat kita terpana Selain warnanya yang menawan Ada banyak jenis bunga yang memiliki aroma harum sumerbak Bukan saja indah dipandang Melainkan ada sejumlah bunga yang memiliki makna yang mendalam Tentunya kita akan bahagia Kalau tanaman yang kita tanam berbunga dengan sangat indah Tapi banyak juga tanaman yang tidak punya kuntum bunga dan dia tetap indah Dan di video kali ini kita akan membahas tanaman yang tidak punya kuntum bunga Tapi dia tetap indah Selamat menyaksikan Intro Di video kali ini kita akan membahas tentang tanaman tanduk rusa Atau platyserium coronarium Untuk sahabat DT family yang punya pohon tanduk rusa Tapi kemudian mendapati kimarnya kering seperti ini Tidak usah khawatir Karena memang tanaman tanduk rusa punya sirkulasi Dimana terkadang dia ada proses dimana kimarnya kering Tapi nanti akan indah kembali Kimar kering ini bukan berarti tanaman tanduk rusanya mati Atau tidak sehat Memang sudah waktunya dia akan berganti dengan kimar yang baru Untuk itulah dibutuhkan perawatan yang tepat Supaya tanduk rusanya tetap tampil menawan Walaupun dia tidak punya kuntum bunga Taman tanduk rusa ini menyukai tempat yang tidak memperoleh sinar matahari secara langsung Jadi dia suka tempat yang agak teduh ya Bisa dibawa pohon atau di teras rumah Kebetulan tanaman tanduk rusa kami ditanam di teras rumah Tanaman tanduk rusa adalah salah satu tanaman yang bisa mempercantik dinding rumah kita Bagi yang tertarik untuk menanam Ada beberapa tips untuk merawat bunga tanduk rusa Pertama yaitu pencahayaan Sebaiknya tanaman tanduk rusa tidak ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung Pastikan tempatnya teduh Bisa dibawa pohon atau di teras rumah Kemudian yang kedua yaitu media tanam Tanaman tanduk rusa sahapan D.E.T. family bisa menanam Dengan menempelkan di pohon Atau dengan pakis Atau bisa juga dengan papan kayu Kalau sahapan D.E.T. family tidak punya pohon yang cukup besar Untuk menempelkan tanaman tanduk rusanya Sahapan D.E.T. family bisa menempelkan di papan kayu dan digantung di dinding teras rumah kita Yang ketiga yaitu agar tanaman tanduk rusa tumbuh subur, rimun dan juga kuat Pastikan tanaman tanduk rusa mendapatkan cukup air Jadi harus disiram secara rutin Yang keempat yaitu suhu dan kelembapan Sebagai tanaman hujan tropis tanaman ini cenderung menyukai tempat yang lembab dan juga hangat Jadi pas sekali kalau suhunya sekitar 11-36 derajat celcius Itu beberapa tips dalam merawat tanaman tanduk rusa Supaya tetap sehat Di tanaman kami ini Sebelumnya kimarnya juga sempat kering Tapi dengan perawatan dan juga penyiraman yang rutin Kimar baru akan tumbuh menggantikan kimar yang sudah kering tadi Berkebun bisa jadi salah satu hal yang menyehatkan batin kita Karena kalau kita berkebun dan kemudian hasil dari tanaman kita tumbuh dengan sehat, subur, bagus Tentunya bisa menimbulkan perasaan bahagia Dan bisa menumbuhkan endorfin-endorfin positif di dalam diri kita Dan itu akan berdampak bagus untuk kesehatan dari batin kita Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat untuk sahabat Daiti Family Salam sehat selalu, selamat berkebun Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh